Terima kasih. Sekretaris TKN Nusron Wahid menjelaskan, program makan siang dan susu gratis akan dilaksanakan secara bertahap. Nantinya program ini baru akan terealisasi atau dirasakan secara menyeluruh oleh anak-anak Indonesia pada 2029. Menurut Nusron, target 5 tahun ke depan ada 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis. Ia pun menegaskan program yang diusung Prabowo Gibran ini bukan prank. Nusron mengklaim, sejak awal pihaknya sudah menyampaikan realisasi program akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, program makan siang dan susu gratis menjadi perbincangan setelah pasangan Prabowo Gibran unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Pasalnya, program ini paling gencar dikampanyekan kepada masyarakat. Dalam setiap kampanye, Prabowo menyebut makan siang dan susu gratis penting bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!